Intro Anda kembali menyaksikan News on the Spot dan kita ke informasi dari Nusantara Corner. Pemirsa, untuk mempermudah ekspor dan melakukan uji sampel mutu produk hasil perikanan dan kelautan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan layanan aplikasi inovasi sejuta ikan atau i-sejuta ikan. Inovasi ini mengikuti perkembangan teknologi informasi melalui sistem barcode. PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meluncurkan layanan aplikasi inovasi sejuta ikan atau i-sejuta ikan di kantor UPT BPM PP, Jalan Insinyur Sutami, Makassar. Inovasi oleh UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan dapat diakses melalui laman website. Inovasi ini dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi barcode sehingga asingnya dapat langsung dicetak. Di kesempatan itu pula, PLT Gubernur Sulawesi Selatan juga turut meninjau Laboratorium Kimia dan Laboratorium Mikrobiologi pada UPT Balai Penerapan Mutu produk perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan. Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa hadirnya layanan ini akan mempermudah eksportir jika ingin melakukan uji sampel mutu produk hasil perikanan dan kelautan. Di mana pengambilan sampel bisa dijemput dan khusus di wilayah kota Makassar tidak dikenakan biaya serta sertifikat hasil pengujian dapat di print langsung. Ini inovasi aplikasi bukan sembarang aplikasi, bukan hanya bikin-bikin saja dan sebagainya. Tapi ini adalah untuk memutus rantai yang sifat-sifatnya konfesional. Tadinya harus menjemput ataupun diantarkan sertifikatnya, sekarang tinggal download dengan barcode yang ada nanti. Ataupun dengan sertifikat itu bisa di print out untuk di sebut Tuhan. Jadi ini lebih memudahkan. Rantainya bisa kita digitalkan juga itu sampelnya, kita digigitkan tapi tidak bisa. Kita harus jemput karena kita sudah dapat jemput, lebih gratis jemput. Jelas jemput. Setelah itu nanti kita sertifikasi, kita mencoba aplikasi. Mereka bisa download langsung upload. Supaya mengurangi mobilitas daripada teman-teman di sini lebih fokus daripada pemeriksaan saja dan penjemputan sampel saja. Ia juga menyampaikan bahwa sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang cepat dalam recovery. di mana target sebesar 2,5 miliar rupiah. Namun, akhir Desember 2021, realisasi mencapai 2,7 miliar rupiah atau 109 persen jika dibandingkan capaian tahun lalu yang nilainya 2,5 miliar rupiah. Ivan Ahmad, kontributor Berita Satu Makassar, Sulawesi Selatan.